Berapa bulan lalu itu juga ada rilis potensi tsunami dari Sulah Sunda dengan tinggi gelombang sampai 57 meter. Dan itu bahkan menghantam sampai Karawang, Bekasi katanya. Tapi kemudian ini malah dianggap membuat kecemasan masyarakat dan konon katanya akan dipolisikan beberapa bulan lalu. Itulah yang kami katakan kegagalan kami. Kegagalan kami bukan kegagalan untuk memberikan peringatan dini tsunami. Tetapi kegagalan untuk meyakinkan publik termasuk pihak terkait bahwa mitigasi tsunami itu atau pengembangan sistem peringatan dini itu mendesak harus segera dilakukan saat itu juga. Termasuk itu kan yang rilis itu kan setelah seminar yang di BMKG. Termasuk kami dipanggil itu Pak. Kami disidang. Nah itulah contohnya. Jadi begini sebelum kejadian kami kalau mengingatkan dan memohon mengupayakan untuk segera dilakukan seakan-akan seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini yang disalahkan ya kami itu. Jadi tapi kami tidak akan menyerah. Pokoknya terus saja harus terus memampu dan mengupayakan. Jadi potensi ancaman tsunami dengan tinggi gelombang setinggi itu 57 meter secara akademis itu dimungkinkan ya Pak? Secara akademis ya? Secara akademis ya. Nah tapi saat ini riset yang kami pakai. Kan namanya riset itu kan bisa macam-macam ya berkembang ya. Berkembang artinya tidak apa-apa kan riset ya. Dan kami BMKG itu membutuhkan hasil-hasil riset tadi. Namun kami screening lagi mana yang kira-kira paling pas logik dengan kondisi yang ada. Nah yang kami siapkan adalah untuk sampai 7 meter. Untuk sampai 7 meter sekarang. Iya. Itu berdasarkan salah satu peneliti tsunami Bapak Gegar Prasetyang. Oh gitu. Beliau ikatan, jadi ekspert bukan di BPPT, tapi beliau S2 dan S3-nya selama 15 tahun khusus meneliti tsunami Gunung Anak Krakato. Itu ada bersama kami, satu tim termasuk naik pesawat bersama saya yang selalu mendampingi kami. Jadi kami BMKG itu tidak pernah kerja sendiri. Kami selalu di backup oleh para pakar tidak harus dari BMKG.